Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam marit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Evan Kamilfan Yang beralama di Desa Petok, Kecamatan Mojo Kabupaten Ngediri, Jawa Timur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ada pertanyaan Desa WA di 085-856-400-108 Ataupun di kolom komentar Nah ini kita tadi Memindahkan cempe-cempe Ada yang dari Kandang sana semuanya Terutama Merino-Merino Itu kita pindahkan ke sini Karena yang paling utama Cuacanya terlalu Pengap lah Terlalu panas, ungkep Itu berakibat pada Terutama cempe Itu jadi kita mending Kita taruh di sini Indukannya nyaman Cempenya tidak Kayak gimana ya Megap-megap Kayak apa Terlalu kepanasan lah Makanya ini dulu kita setting Untuk Breding Merino Kalau memang cuacanya ekstrim Seperti ini Biasanya Untuk cempe-cempe Merino Juga sangat Beresiko Nah ini Dan kita Ajarin Cempe itu Makan di Strip feed Yang di sini Tapi biasanya Indukkan kita Suruh makan dulu Nanti setelah kita Pindah ke kandang petok Dia Akan Sangat lahat Dan katakan kita Merino Merino kan lebih nyaman Dia Kalau Di tempat apa Atapnya Genteng Genteng itu Lebih stabil Untuk cuacanya Kalau kita taruh di sana Meskipun ada kipas Dia tetap Kepanasan Kayak apa Terlalu panas Pol Disitu Nah ini cempe-cempe nya Cempe nya nanti Akan Belajar makan Ini baru Satu hari Kita pindah Nanti Indukannya makan Meskipun makan Konsentrat Kan endingnya Tetap Apa Cempe nya sendiri Dan yang paling utama Untuk Proses memberikan Ajaran pada cempe Kalau nanti Indukannya makan Disini Kalau sudah Dia lahap Sudah dia Kenal pakan Dia nanti Akan Keluar masuknya Akan disini Ini ada Kita buat Sekatan Atau Tempat untuk Dia Keluar masuk Disitu Nah ini Kita katakan Usia Satu bulan Usia Katakan Kalau dulu Kita Tel doking Satu bulanan Setelah tel doking Itu kita cukup ya Biar kita bisa Melihat lah ini Kualitas cempe nya Seperti ini Ini ditinggal Mati Indukannya Kedua Awasi Ini Ini agak kurus Dia tapi Alhamdulillah Sudah makan Konsentrat Jadi aman Tapi setelah Kita cukurkan Kita tahu Oh dia kurus Dia Apa Perlu Treatment Bagaimana Kan disitu Dan nanti Mungkin Besok atau Lusa Juga akan Kita cukur Juga seperti ini Biar nanti Perkembangannya Bisa lebih Intinya Nutrisi pakan Itu ke Cempe Dan kita Bisa mendeteksi Lebih awal Kendala Atau Trouble Atau Pengamat Dari pertumbuhan Cempe itu Sendiri Katakan Yang sudah Satu bulan Kan kayak Itu Cempe Dua ekor Itu Itu ya Aman-aman aja Meskipun Dia Satu bulan Dicukur Posisi Hujan Atau Gimana Itu aman Asalkan Gini Kalau Domba itu Sehat Itu ya Tetap Meskipun Dicukur Sore Dimandikan Atau Apapun Untuk yang Kalau mandikan Kan besar Itu ya Tetap Dia tetap Aman-aman Saja Ini Cempe Marino Ini Ini kan Kalau Di Kandang sini Kan Dia Terlihat Kalau Sampingnya F1 Awasi Darah Karena Apa Kita F1 Terutama F1 Awasi Itu Kita Jualnya Untuk Timbangan 150 Per kilo Tapi Sudah Posisi Indukan Yang Walaupun Kita Melihat Cempenya Bagaimana Nanti Hasilnya Cemenya Bagaimana Hasilnya Kalaupun Cempenya Bagus Kita Berani Katakan Setelah Laktasi Kan Mungkin Untuk Bebutkan Sekitar Harapan Kita Di Kisaran 40 Sampai 60 Terkadang Usia Lepas Sate Ada Yang Mendekati 40 Juga Ada Yang Betina Tapi Kita Setelah Di Kandang Indukan Pes Sempe Kandang Kawin Kandangnya Wisang Gini Itu Langsung Kita Pindah Kita Pindah Karena Nanti Biar Tidak Mengganggu Apa Intinya Kita Hentikan Biasanya Makanya Kocitrat Banyak Selain itu Dia Meskipun Tidak Makan Kocitrat Biar Nanti Yang Paling Utama Indukannya Biar Gunting Lagi Nanti Harapannya Kalau F1 Awasi Sudah Beranak Baru Kita Jual Kalau Belum Beranak Katakan Secara Gana Kok Bagus Tapi Hasil Cemen Katakan Kita Masih Meragukan Atau Atau Grade Standar Biasanya Kita Pertahankan Dulu Nanti Kendalanya Di Apa Apa Kita Evaluasi Jadi Kita Nanti Untuk Terutama Kalau F1 Awasi Kita Tidak Bisa Menjustice Wah Karena Coklat Pasti Super Gini Bagaimana Setelah Di Peranak Bagaimana Nanti Kantong Susunya Bagaimana Kan Di Situ Kalau F1 Awasi Cari Besar Cari Tinggi Cari Panjang Mungkin Bisa Sekedar Kita Lihat Prospeknya Di Sebelum Remaja Yang Mulai Tama Di Situ Tapi Kalau Kita Memang Breder Atau Ingin Kita Kembang Biakan Itu Lebih Baik Baru Setelah Di Ternak Baru Kita Bisa Menentukan Contohnya Pak Ija Ini Pak Ija Dulu Sering Dengan Doktor Bima Panjalu Bima Panjalu Sekarang Kita Dengan Awasi Anaknya Kembar Sebelum Sebelumnya Tunggal Disitu Ini Dara Baru Mau Laktasi Dia Juga Dari Kejadian Ini 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 Kita Mengetahui Intinya Minimal Beberat Dan Usia Itu Kita Maksimalkan Dulu Di Kandang Yang Di Kandang Ada Yang Khusus Betina Betina Makanya Kita Per Dua Minggu Sekali Kita Penimbangan Yang Paling Utama Untuk Mempersiapkan Bakalan Indukan Nanti Katakan Bobotnya Kisaran 35 Usianya Sekitar 5 6 Bulan Itu Kita Masukkan Ke Kandang Kawin Disitu Nanti Dengan Bertambahnya Bobot Satu Kedua Bertambahnya Usia Kalaupun Katakan Usia Birahinya Di Usia Awal Itu Birahi Awal Katakan 6 Ke 7 Bulan Itu Dia Birahi Ternyata Dikawin Jantan Dia Bunting Ya Tidak Masalah Disitu Masalah Nanti Kecukupan Nutrisi Juga Tercukupi Itu aman Aman Aja Katakan Yang Mana Merino 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 Nah Ini Ini Juga Kurang Lebih Kalau Merino Di Usia Seibarannya 6 7 Bulan Wajib Langsung Masuk Kandang Kawin Beda Lagi Pelakuannya Kalau Merino Nanti Kita Wajib Biar Birahi Awal Itu Segera Dikawin Soalnya Kalau Dia Birainya Lambat 1 Tahun Bahkan Usia 2 Tahun Baru Laktasi 1 Itu Kan Berat Kalau Untuk Kita Braiding Ini Kan Dulu Anak Kembar 4 Tapi Laktasi Pertama Masih Satu Ekor Di Situ Ini Dulu Satu Ekor Taktasi Kedua Mau Bisa Dua Ekor Kan Makanya Kita Ambilnya Apa Jualnya Indukan Yang Paling Utama Ya Biar Teman-teman Tinggal Meneruskan Kalau Rejeki Ya Apa Dua Ekor Sempenya Dan Yang Paling Utama Bener-bener Dengan Pejantan Kita Katakan Yang Mana Indukannya Ini Ternyata Yang Depannya S2 Dorpor Itu Dia Bunting Bawaan Kan Kita Meminimalisir Seperti Itulah Ini Sempenya Itu Indukannya Kita Membeli Speknya Kosong Bara Siap Kawin Ternyata Sudah Bunting Sebenarnya Kita Tidak Masalah Lain Baratnya Kalaupun Bunting Atau Belum Kalau Katakan Bunting Bawaan Kan Daripada Nanti Kayak Yang Disini Gak Ada Kayak Yang Gayumi Itu Itu Kan Ketemusungannya Ada Marino Ada Campur Campur Itu Kita Rawat Kita Beli Sudah Satu Tahun Lebih Baru Jadi Disitu Sebenarnya Kalau kita Sendiri Lebih Enak Cepat Beranak Dan Anaknya Bisa Dua Disitu Soalnya Nanti Satu Untuk Biaya Operasional Yang Satu Nilai Plus Untuk Kita Sendiri Maksudnya Untuk Peterangan Intinya Kan Kalau Cempenya Berkualitas Memang Memang Sangat Kita Sebagai Pertanak Kita Sebagai Berhadir Kan Sangat Suka Sekali Cempe Kita Berkualitas Cempe Kita Intinya Super Super Tapi Kalau Sekedar Satu-satu Saja Dan Birahinya Lama Itu Kan Percuma Kayak Marino Kan Kita Sekedar Punya Beberapa Indukan Mungkin Lima Sampai Tujuh Mungkin Yang Tiga Ekor Akan Kita Lepas Atau Kita Jual Misalnya Yang Bawahnya Katakan Yang Sepelantaran Ini Ada Tiga Yang Lepas Ada Satu Karena Ada Empat Misalnya Kalau Marino Kita Cuma Sedikit Karena Yang Waling Utama Birahinya Lebih Lama Makanya Kita Tidak Pakai Pejantan Sulfok Itu Sebenarnya Disitu Sebenarnya Kalau Kita Bilang Sulfok Berkualitas Sangat Berkualitas Tapi Nanti Terutama Yang Kita Apa Kita Belajar Dari Marino Mungkin Hampir Sama Demanya Itu Ya Birahinya Kalau Jantan Ngawin Apapun Oke Tapi Kalau Betina Kan Beresiko Kalau Satu Tahun Baru Beranak Sekali Itu Kan Kita Di Biaya Operasional Sangat Membengkak Soalnya Kita Belajar Bekena Itu Dari Yang Paling Sulit Dan Yang Banyak Banyak Orang Menertawakan Wilayah Kediri Dulu Dari 2020 Karena Marino Seperti Ini Kalau ini Gritnya Dulu Bagus Kita Tidak Mampu Beli Soalnya Kita Harapannya Untuk Belajar Sekedar Marino Kalau Batur Kan Memang Agak Mahal Dulu Kisaran 5 Juta 7 Juta Kan Disitu Kita Mending Ambil Yang Spek Seperti Ini Seperti Nah Seperti Ini Kita Nanti Kita Kawinkan Marino Kita Kawinkan Apapun Hasilnya Juga Akan Mengimbangi Ketingan Atau Teksel Itu Soalnya Kalau Kita Pakai Pejantan Teksel Biasanya Kalau Kita Kawinkan Teksel Oke Kalau Kita Kawinkan Apa Itu Betina Betina Lokal Betina Prosing Itu Biasanya Kan Sama Si 50 50 Kalaupun Kita Lokal Kita Kawinkan Marino Ini Pak Santoso Ya Bias Contoh 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 Ini 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 Sudah Bunting Ini 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 Sudah Indukannya Indukannya Sudah Punya Cempe Indukannya Sudah Punya Cempe Tapi Ini Sudah Bunting Mungkin Kita Mau Kita Pisahkan Nah Ini Ini Hanya Santoso Dan Kita Kawinkan Lagi Santoso Indukannya Lokal Kalau Kalau Kita Lihat Kalau Bulunya Ini Sangat Keriting Kita Bilang Teksel Bisa lah Padahal Indukannya Lokal Kita Coba Ke Marino Kembali Nanti Geritnya Mungkin Bisa Lebih Dimana Ya Ngikuti Ke Dombos Bahkan Terkadang Kayak Marino Disitu Ini Yang Kemarin Saya Tawarkan 7 Juta Belum Mongkir Atau 7 Juta Belum Mongkir Disitu Nah Kalau Awasi Nah Ini Awasi Kalau Kawasi Memang Tinggi-tinggi Posturnya Disitu Nanti Setelah Beranak Baru Kita Pilih Timbangan Timbangannya Kita 150 Ini F2 Kemarin Kita Tawarkan 9 Juta Setengah Tidak Ada Peminat Alhamdulillah Kantong Susunya Turun Kita Bawa Ke Rumah Kalau Yang Suka Hitam Hitam Mungkin Ada Satu Dan Satu Lagi Dua Yang Mau Dan Satu Yang Satunya Masih Membentuk Susu Nah Contoh Ini Ini Juga Sama Ini Ternyata Bukan Kosong Tapi Ternyata Cempengnya Cross Dorper Cross Dorper Hasilnya Ini Kalau Kita Sekarang Yang Ada Bibitan Lepas Kawin Betina Betina Itu Biasanya Biar Dia Nilai Ada Nilai Tambah Biasanya Di koloni Dengan Jantan Kalau Bunting Nilai Bertambah Ini Sama Anak Tembar Tapi Ini Dengan Perjantan Kita Awasi Nah Ini Juga Merimung Nah Seperti ini Berkata Ini Sudah Melahirkan F1 Awasi Melahirkan Dua Ekor F2 Awasi Nah Ini Baru Kita Bisa Merekomendasikan Nanti Setelah Dia Bunting Lagi Baru Kita Kalau Ada Peminat Kita Tawarkan Harganya Kita Samakan Seperti Dorper Nanti Biar Dor Apa Nah Itu Kantung Susunya Juga Besar Dia Kan Kalau F1 Awasi Biasanya Minum Sedikit Tapi Dia Kenyang Nanti Kalau Sudah Usia Usia Lima Hari Lebih Baru Apa Lebih Gilas Lebih Cepat Besar Nah Ini Kropingan Ini Nah Kita Belajarnya Dulu Merino Seperti Seperti Ini Kemal Dulu Kita Beli Gembul 2020 Itu Tiga Juta Disitu Kita Lanjut Ada Adhan Selatasar Ini Yang Ya Untuk Penutupan Usahakan Untuk Cempe Itu Tempat Atau Lingkungan Itu Dibuat Sebisa Mungkin Dia Tidak Terlalu Panas Nanti Beresiko pada kematian cempe karena di usia seminggu ke bawah itu sangat rentan disitu terutama jenis-jenis kayak marino terutama disitu dia dengan cuaca yang sangat panas itu juga akan beresiko dengan kematian tau-tau lemas mati disitu nah ini mungkin setelah laktasi baru kita kawinkan lagi kita rilis ada beberapa ikor yang darah memang sebenarnya sudah kita cekkan USG bunting tapi kita tidak berani untuk menjual untuk deposisi darah kecuali paket braiding biasanya kita bisa mengadakan dan kita kalau disini mungkin kita juga mulai untuk mencoba atau out of the book dan di kandang kita dan mungkin kalau peternak-peternak yang dari kandang apa farm lain mungkin kalau imbrit kan sudah biasa kalau wilayah Jember apa Mbanyuwangi ataupun Batur biasanya kan kita kalau mencari kualitasnya yang super biasanya dikawinkan sejalur lah atau sedarah biasanya disitu kita mencoba lah disitu kita berapa informasi kita belajar sharing ya kalau ingin apa dombanya berkualitas cempenya mengikuti pejantannya kayak gulbulu atau apa itu biasanya kawin sedarah dan yang paling utama nanti proses kawinnya kalau bisa itu cempenya itu sudah mandiri ibaratnya bukan sudah mandiri sudah makan nanti cempenya itu sudah kalau indukannya sudah gunting dia tidak kecendat mungkin itu mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf salam marit salam tenang salam sukses untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga akan manfaat